Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mari melipatkan tangan kita berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan di pagi hari ini, Senin 8 Januari 2024 dari Masmur Pasal 113 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di awal dari perenungan kita tentang firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan yang kita harus jawab masing-masing. Pertanyaannya demikian. Seberapa pentingkah kita mengangkat puji-pujian bagi Tuhan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Seberapa penting? Kemudian kenapa kita harus memuji nama Tuhan? Jawabannya adalah, sering sekali kita mendapatkan berkat dari Tuhan dari pagi hingga sampai malam hari. Karena selayaknya lah, kita anak-anak Tuhan memuji-muji nama Tuhan dan senantiasa menerima berkat hanya dari Tuhan karena kehidupan kita adalah kita beroleh dari Tuhan. Pujian kita tersebut adalah sebagai bentuk respon kita akan cinta kasihnya yang senantiasa kita nikmati setiap waktu. Dan pujian itu bukan hanya seperti atau sekedar nyanyian, ungkapan, tapi pujian kita kepada Tuhan harus juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dari perbuatan, perilaku yang mencerminkan anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Tuhan menciptakan kehidupan di dunia ini tentu ada maksudnya agar saya dan Bapak Ibu memuji dan memuliakannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih karena itulah patut kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Begitu juga ketika kita bangun tidur, kemudian kita menarik nafas, kemudian kita bisa menikmati udara yang segar. Patutlah kita memuji Tuhan dengan beribadah di pagi hari yang senantiasa di dalam ibadah itu kita mengungkapkan rasa syukur dan kemudian menyerahkan hidup kita. Karena Tuhan yang sudah menjaga kita dan kemudian memberkati kita. Dan kemudian sore hari kita melihat matahari terbenam dan kita bisa pulang kembali ke rumah dan kemudian menikmati malam yang gelap. Kemudian kita bisa kembali beristirahat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara kita diingatkan kembali dengan nasmirman Tuhan hari ini. Ada lirik lagu yang mengatakan bahwa dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan dan seterusnya. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Marilah di pagi yang indah ini kita angkat lagu pujian hanya kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah kita yang baik, Allah kita yang senantiasa menjaga kita. Baik dari terbit matahari sampai terbenamnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kepada kami. Di awal tahun ini berkat Tuhan bisa kami terima. Ijinkan kami Tuhan melewati tahun ini dengan anugerah dari Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Biarlah di pagi ini nama Tuhan kami puji-puji dan nama Tuhan senantiasa kami andalkan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati jemaatmu yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan. Yang sakit yang sehat Tuhan, tolong Tuhan Yesus engkau senantiasa yang menjagai dan melindungi seluruh jemaatmu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan kami di awal tahun ini. Bagi jemaatmu yang sudah pulang ke kota kami ini karena berlibur bersama dengan keluarga dan pulang dengan sehat, terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sudah memulai pelajaran di sekolah, tolong Tuhan hikmat kebijaksanaan dan mencintai pengetahuan. Kiranya senantiasa ada di hati dan pikiran anak-anak kami. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, jauhkan kami dari mara bahaya dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa kami andalkan di dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus, itulah yang memberkati Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton.